Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rekir Yendi. Di lesson yang keempat ini saya akan bahas tentang konsep mol mengenai molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas adalah perbandingan antara mol yang dilarutkan, dalam hal ini dalam larutan ya, dibagi dengan volume larutan total. Nah, M besar itu adalah lambang untuk molaritas, satuannya ya molar. M besar juga. M besar, N adalah jumlah mol zat terlarutnya, satuannya mol, lalu V adalah volume larutan dalam liter. Nah, di dalam perhitungan molaritas itu banyak berhubungan dengan pengenceran juga. Pengenceran adalah sesuatu larutan atau suatu zat yang ditambahkan dengan air. Persamaan dasarnya adalah molnya selalu sama selama tidak ada penambahan zat terlarutnya lagi. Ya, cuma ditambahkan air, itu mol zat terlarutnya selalu sama. Jadi, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Dimana V2 adalah V1 ditambah dengan V air. V1 ini volume awal zat larutan pertama dalam liter, M1 molaritas awal, lalu V2 volume akhir larutan. Setelah ditambah air, M2 adalah molaritas akhir larutan. Lalu berikutnya berhubungan juga dengan pencampuran. Molaritas berhubungan dengan pencampuran dicampur zat yang sejenis. Misalnya, HCl ditambah dengan HCl berbeda konsentrasi, dia pasti akan saling mempengaruhi ya. Akhirnya, ini bisa makin tinggi atau makin rendah tergantung dari perhitungan ini. V1 kali M1 tambah V2 kali M2 sama dengan V3 kali M3. V1 adalah volume zat yang pertama dalam liter, M1 adalah molaritas zat pertama, V2 volume zat yang kedua, M2 molaritas zat kedua, dan volume V3 adalah volume akhir campuran dalam liter juga, yaitu V1 tambah V2 dan M3-nya adalah molaritas akhir dari campuran. Nah, kita masuk ke contoh, supaya kalian lebih jelas. Hitunglah molaritas dari zat berikut. Yang pertama, 2 mol HCl di dalam 200 ml air. Ini sangat mudah ya, karena kita sudah tahu molnya HCl adalah 2 mol, lalu airnya 200 ml, dirubah ke dalam liter ya, jadi 2 per 0,2 yaitu 10 molar. Yang A, mudah. Lalu yang B, 9 gram H2SO4 di dalam 100 ml air. Nah, di sini karena dikestelnya dalam gram, kalian harus cari dulu mol yang terlarutnya. Mol H2SO4 terlarut, 9,8 sama dengan mol dikali MR. MR-nya adalah H2SO4 ya, 2 kali H, tambah S, tambah 4 kali O. Nah, H itu 1 kali 2, lalu S-nya 32 dan O-nya 16. Bisa lihat di dalam soal ya. Nah, dengan demikian kita peroleh molnya nih ya, 9,8 bagi 98 adalah 0,1 mol. Kalau sudah tahu molnya, tinggal kita bagi dengan volume air total ya. Volume air total yang digunakan, tinggal 0,1, dibagi dengan 0,1 lagi, hasilnya adalah 1 molar. Jadi perhatikan, kalau ada padatan dimasukkan ke dalam cairan, ini sebenarnya volumenya bertambah, tapi sedikit sekali. Dianggap sama dengan volume sebelum ditambah zat padat. Karena zat padatnya larut ya, beda dengan cairan, kalian tambahkan ke dalam cairan, volume akhirnya pasti beda. Ya kan? Kalau padatan dimasukkan ke dalam cairan, itu volumenya relatif tetap. Lalu yang kedua, molaritas dari zat berikut, 0,5 molar HNO3 100 mili ditambah dengan 400 mili air. Berarti kalau tambah air adalah pengenceran. Kita kerjakan yang A ini dengan pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2, di mana V1-nya adalah 100 mili dan 0,5 molar M1-nya ya, jadi 100 kali 0,5. V2-nya adalah V air ditambah dengan 100 mili, jadinya 500 mili, M2-nya yang dicari ya. Kita peroleh nanti perhitungannya M2-nya adalah 0,1 molar. Lalu yang B, 0,5 molar HCL dicampur, 100 mili dicampur dengan 300 mili HCL 1,5 molar. Nah, di sini berarti pencampuran, karena ada 2 zat, HCL dengan HCL ya. V1 100 mili, M1 0,5 bisa dilihat ya, 100 mili 0,5, lalu V2-nya 300 dan 1,5 molarnya. Saya kali, sama dengan V3 adalah penjumlahan dari 100 dengan 300 ya, jadi 400 dikali dengan M3, nah ini ditanya M3-nya berapa. Dalam mili liter semua nggak masalah, karena ini persamaan ya, jadi mili liter kiri, mili liter kanan nggak apa-apa. Jadi hasilnya dalam mili mol ini, nggak apa-apa, nanti hasilnya tetap dapat molaritasnya adalah 5 per 4 molar, atau 1,25 molar. Selanjutnya, nomor 3, ya, jadi nomor 2 tadi udah ngerti ya, ini pencampuran dan pengencaran. Nomor 3, berapa mili air harus dimasukkan ke dalam 150 mili larutan KOH 8 molar, supaya kemolarannya menjadi 2 molar. Artinya ini pengencaran, tapi volume akhirnya nggak tahu. Nah, V1, awalnya 150, 8 molar, ya kan, 150, 8 molar, V2-nya adalah V1 tambah V air, V1-nya 150, V air X, molaritas akhirnya punya 2, ya kan, berapa air yang harus dimasukkan. Masuknya rumus, V1 M1 sama V2 M2, V1-nya 150, dikali dengan 8, ya kan, dikasih tahu di sini ya. Lalu, V2-nya 150 tambah X, M2-nya adalah 2. Jadi, matematika biasa, jadi 300 tambah 2 X sebelah kanan, sebelah kiri 1200, dapat X-nya adalah 450 mili air yang harus ditambahkan ke dalam larutan tersebut, sehingga berubah dari 8 molar menjadi 2 molar. Jadi, volume akhirnya menjadi 600 mili, ya. Oke, sekian tentang molaritas, semoga semua bisa mengerti. Diulang-ulang lagi kalau masih belum mengerti, karena ada banyak konsep mol yang harus kita bahas. Thank you for watching, see you in the next video. Thank you.